Call me Mel Call me Mel Tepuk tangan sekali lagi buat TV! Yeay! Dimulai dari Ramli Raja Chatting, MIRC. Lu tau gak MIRC? Aku gak tau tadi M-M-M... M-I-R-C 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 Itu buat chatting jaman dulu kalo anak-anak sekarang kan. Lu kan Tinder mainnya kan? Iya! Kau cari jodoh gak di Tinder? Jadi? Lewat tong aruf. Amin... Amin semuanya. Ya bener. Eh kita sudah sama T5 hari ini mau nostalgia ya sama temen-temen T5. Ini jaman gua SMA. Eh Cika masih jomblo. Apa? Si jomblo. Siapa? Kan bintang tabunya T5 nih mohon maaf nih. Cika udah mau kawin. Doain aja oke. Tapi... Kok udah tapi-nya? Gue mau ngetes Cika nih. Cika lu angkatan mereka gak? Iya aku SD kak. Oke lu apa? Gue tes namanya satu-satu. Coba. Mohon maaf ya. Kalo gua hafal banget. Coba kak Isi. Ya lu dulu. Oke. 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 Kak Gordor. Gordor. Kak Nino. Nino betul. Kak... Yang belakang jangan nengok. Jangan nengok. Biar 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 biar. Kak... Kak Yeri. Kak Yeri. Kak Beben. Kak... Kak Ajir. Ini yang paling aku gak kenal. Ini yang paling... Aku paling gak kenal. Aku paling gak kenal. Kurang shining shimmering splendid gitu di antara band. Ada Paul dong tepuk tangan. Sehat-sehat semua teman-teman T5 ya. Sehat-sehat ya walaupun lagi gini pandemi tapi tetap semangat ya semuanya ya. Semangat dong harus tetap semangat. Oke. Kita sekarang. Selamat sehat dan kaya raya. Jelas kaya lah. Penasnya ini loh. Wow. Jadi meskipun pandemi gak manggung juga gak masalah buat... Gak masalah. Tapi tadi aku... Musisi kaya raya jadi gak masalah. Gak masalah. Oke. Cek aja dulu asli apa enggak. Itu pertanyaannya buat nanti. Karena kalau sekarang kita mau lihat dulu... Tayangan kompilasi videoclip-videoclip dari T5. Ini dia. Cika. Eh tepuk tangan dong buat T5. Itu tadi model videoclipnya T5 tuh lu ya yang lagi gitu terpakai bandana ya. Yang mana itu Dian Sastra bukan sih? Iya. Oh cantikin lo. Yeah. Terus tapi boong. Baik. T5 itu kan 5 ya. Tapi ini yang datang 6. Kalau gue sih tau sejarahnya kita sering ngobrol. Tapi kalau misalnya millenials kaya Cika Agenzi gitu. Oh iya ya. Cika millenials ya? Iya. Padahal gue tuh... Tidak millenials. Lo kan tuh gak tau banget. Keselak lo. Coba dijelasin siapa. Oke kalau males jawab baik. T5 ya. T5 ya. T5 itu T nya itu tidak 5. Keren. T nya tuh tidak. Tidak. Jadi gak berlima. T9, T10. Jadi bener gak gak serius-serius. Oh gak gak. Gak bukan. Oh bukan? Ya aku udah baper nama. Tuh baperan nih anak sekarang baperan banget ya? Udah bucin baperan lagi. T nya tuh nama sekolah kita dulu. Nama sekolah. Awalnya kan anak satu sekolah satu SMA. SMA 2020. SMA 2020 Bandung. SMA 2020 Bandung. Jadi 20. T nya itu 20. Terus 5 nya itu. Awalnya kita kan berlima orang. Memang 5 orang. 5 persen. Tapi... Acapella ya. Jaman dulu Acapella. Setelah jadi band. Dulu 9 orang. Tapi kita udah suka sama nama itu. Udah klop sama nama itu. Jadi kita ngerasa gak perlu ganti. Cuma si T nya biar adil. Gak semua dari anak kesan lu 20 kan. Kayaknya kita ganti jadi Twister 5. Twister 5. Twister 5. Twister 5. Twister 5. Itu penjelasannya ya. Jadi emang walaupun personilnya tiba-tiba bantar bersembilan. Atau berkurang jadi 4. Atau nambah lagi jadi berapa. Tetap namanya adalah Twister 5. Twister 5 ya. Terus kan banyak banget bikin video klip. Udah kayak tadi kayaknya artis-artis keren gitu. Ada yang paling berkesan gak di video klip? Atau cerita yang gimana gitu. Ada yang pernah cinlok sama Dian Sastro mungkin. Habis syuting pulang bareng gitu. Ya kan. Gitu aja ya tuh. Gak ada. Gak ada. Kalau yang paling seru gitu video klip yang mana kak. Atau masing-masing punya sih. Yang pertama lah. Itu yang MR. Kau. Oh kau yang tadi. Yang putih-putih tuh. Bukan. Akbar main basket. Gue gak ada. Tapi lagu itu hits banget. Di jaman anak-anak muda. Jaman gue. Gitu ya. Kita punya artikel satu. Ini dia artikelnya mana. Acara grup musik T5 bertahan hingga usia 20 tahun. Gimana caranya teman-teman. Gimana ayo. Bener. Yang penting sih. Yang penting sih. Yang penting sih. Yang penting sih. Supaya tidak. Apa namanya. Supaya bisa bertahan selama 20 tahun itu. Kita harus saling ngerti sih. Sebenernya. Harus bisa toleransi. Jangan terlalu banyak briefing. Ya. Kenapa jangan terlalu banyak briefing pegangnya Paul. Pokoknya. Jangan terlalu banyak briefing. Ntar lu bubar bentar lagi. Nah. Bang Paul emang yang paling sering briefing anak-anak. Enggak. Enggak. Oke. Enggak pernah ada konflik satu sama lain. Oh ada dong. Harus. Ada sih. Yang paling terakhir berantem siapa sama siapa. Sini siapa ya. Sekarang sih udah jarang banget berantem. Karena emang jarang ketemu. Oh gitu. Alias lagi sisa job. Lagi pandemi ya cuy. Terusnya pelanggang 20 tahun tuh gak ketemu. Jadi gak ada perdebatan. Betul. Apalagi TVF kan sekarang tuh dia hidupnya di dua kota. Dua orang tinggal di Jakarta. Empat orang tinggal di Bandung. Ya udah jarang ketemu udah. Jadi makin sedikit juga konfliknya. Makanya saran aku kamu tuh gak boleh sering-sering jarang ketemu. Nanti gak jadi loh. Jadi. Jadi seling-seringnya pengertian. Pengertian. Iya Kak. Satu visi. Oh. Kan aku mau berumah tangga bukan mau bikin band. Itu chemistry-nya sama kayak misinya. Iya Kak. Jangan dengerin Cika. Kalau anak-anak orang jadi parno. Kauin bahaya-bahaya jadi parno. Oke next. Kita punya artikel lagi. Mana artikelnya? Lama vakum T5 lupa caranya bikin karya baru. Ah masa? Pak. Musisi-musisi handal begini emang bener? Coba diklarifikasi. Hmm. Nah itu yang keliatan fotonya dua orang itu yang klarifikasi tuh. Ah ini ada nih. Ini. Silahkan. Itu gue masih kurus ya. Itu sebelum pandemi kayaknya. Pas pandemi naik. Oh naik bukan lagi. Jadi kenapa emang bener ini artikelnya bisa keluar kayak gini. Kenapa cara lupa bikin karya baru emang udah fakult banget juga. Sebenernya enggak sih. Karena gak lama setelah kejadian ini tuh kita sempat keluar kota bareng semalem doang. Itu dalam waktu semalem kita bisa bikin 5 lagu sekaligus ya. Sekaligus 5 lagu. Jadi kalau menurut kita sih ya kalau memang moodnya lagi bagus ya jalan-jalan aja. Itu biar ditanya aja. Biar ditanya aja. Biar ditanya aja. Dan ini main-main tuh biar jadi clickbait gitu ya biar ditanya sama. Biar rame aja biar rame. Biar rame. Tapi 5 lagu itu udah dijadiin udah diproduksi semua lagi juga? Udah diproduksi. Udah oke. Saya lagi galau waktu itu. Jadi banyak keluarin lagunya itu langsung 5. Tahun 2019. Itu tahun 2019. 2019. Siapa lagi galau? Kita. Gue. Enggung aku. Gue lagi galau. Yang paling ciptain lagu siapa? Yang paling ciptain lagu. Kakak. Paling apa? Yang paling ciptain lagu. Oh Yeri. Yeri. Ajir. Yeri ajir. Dia meskipun lebih muda dari gue tapi kisah hidupnya mungkin lebih berliku-liku. Oh gitu. Kak kalau disuruh sekarang tantang aku malem ini bikin ciptain lagu kira-kira. Jangan nyusahin orang ya. Ini berhasilnya satu jam. Kak semalam bisa 5 lagu. Ya jangan-jangan. Aduh rengukan bareng. Sekarang ini kita gak minta mereka untuk menciptakan lagu. Tapi sekarang kita akan melihat performance dari TV. Yeay. Jakob. Jakob. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.